Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi aplikasi awebserver seperti yang kita ketahui bigmon adalah aplikasi yang berbasis web untuk membantu kita dalam manajemen hotspot mikrotik khususnya mikrotik yang tidak mendukung user-manager bigmon bukan radio server ya teman-teman sekalian semuanya jadi tidak harus selalu aktif dan juga dapat diaktifkan sewaktu-waktu apabila kita membutuhkannya ya teman-teman dengan adanya mikmon di Android maka akan mempermudah kita dalam manajemen hotspot atau sistem voucher Wi-Fi kita jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuka komputer atau laptop kita untuk memantau atau memonitoring jaringan hotspot voucher Wi-Fi kita maka dari itu dalam kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara memasang aplikasi mikmon atau menginstall mikmon di sebuah perangkat HP Android ya teman-teman biasanya kita memasang aplikasi mikmon di PC atau laptop laptop kita atau bahkan di web hosting kita tetapi dalam kesempatan kali ini kita cukup menggunakan HP Android kita sudah bisa membuat atau manajemen hotspot voucher Wi-Fi rumah kita ya teman-teman langsung saja bagaimana videonya kita persiapkan dulu terlebih dahulu bahan-bahannya teman-teman yang kita membutuhkan adalah sebuah aplikasi awebserver langsung saja disini pada Google Play search engine disini kita ketikkan awebserver awebserver ini ya teman-teman awebserver seperti itu aplikasinya yang ini kita langsung saja kita download kita pilih install dan tunggu proses downloadnya oke kita kembali lagi saja teman-teman langkah selanjutnya kita butuh sebuah aplikasi rar untuk mengekstrak file zip mikmonnya nanti ya teman-teman disini kita ketik saja rar kita buka Oke ini rarnya ya teman-teman apabila teman-teman belum downloadnya silakan teman-teman download ya teman-teman di sini saya sudah mendownloadnya maka saya tidak mendownloadnya lagi ya teman-teman tinggal teman-teman silakan untuk mendownloadnya kemudian langkah selanjutnya kita akan membuka Google Chrome guna mendownload file zip mikmonnya ya teman-teman langsung saja disini kita masukkan download mikmon seperti itu langsung saja kita masuk ke web website resminya ya teman-teman laksa 19.github.io langsung saja kita masuk ke mikmon ini teman-teman kita masuk ke mikmon kita tutup miklannya lalu kita scroll ke bawah kita pilih yang download mikmon ini ya teman-teman kita pilih yang ini lalu kita pilih yang sebelah kanan mikmon versi 3 ini maka secara otomatis file zipnya sudah terdownload ya teman-teman kita lihat di sini file zipnya dengan nama mikmon versi 3 master.zip ini ya teman-teman langsung saja kita pastikan apakah file zipnya sudah betul-betul tersimpan dan terdownload di handphone kita caranya kita masuk ke file manager ya teman-teman kita cek pada penyimpanan internal kita masuk ke folder internal disini ada dua opsi k2sd dan penyimpanan internal biasanya otomatis penyimpanannya menuju ke penyimpanan internal lalu kita masuk ke folder download kita cek apakah sudah terdownload ini dia terdownload ya teman-teman kelihat mikmon versi 3 master.zip kemudian kita keluar saja langkah selanjutnya kita akan lang ekstrak file zip ini ya teman-teman file zip ini akan kita ekstrak lalu kita langsung saja buka aplikasi rar nya ya teman-teman kita buka lalu pada notifikasi kita pilih dismiss saja lalu kita pilih folder download ya teman-teman kita cek terlebih dahulu pada folder nya itu pada folder internal device storage ini ya teman-teman kita pilih device storage lalu kita tekan download lalu kita arahkan ke file zip yang sudah kita dulu tadi yaitu mikmon rc3.masterzip kita cek list kemudian kita menuju ke tanda panah tengah ini ya teman-teman ekstrak kita pilih ekstrak lalu kita masuk ke lokasi tujuan disini kita akan ekstrak kemana kita pilih saja langsung ke storage emulatif download tadi ya teman-teman langsung ke atas lalu kita pilih ok di bawah ini lalu proses ekstrak sing berjalan kita tunggu sampai selesai oke proses ekstrak nya sudah selesai teman-teman langsung saja kita buka aplikasi web server nya yang sudah kita download tadi ya teman-teman langsung saja ini aplikasinya saya pindahkan ke dashboard depan langsung saja kita buka aplikasi web server nya ini ya teman-teman kita buka Hai disini secara otomatis mengekstrak komponen kita tunggu saja sampai prosesnya selesai oke di sini kita pilih izinkan ya teman-teman kita pilih izinkan lalu kita aktifkan kemudian kita kembali lagi lalu disini kita tekan dokumen root ini ya teman-teman kita pilih select disini kita pilih internal karena file-nya tadi kita simpen di internal kita pilih internal lalu kita pilih ok kemudian kita cari filenya ya teman-teman yaitu di folder download kita tekan sekali download lalu kita cari filenya mikmon versi tiga ini ya teman-teman disini kita checklist kemudian kita pilih select Hai lalu kita pilih start pada service ini kita pilih start ya teman-teman kita pilih start Hai Oke disini terlihat statusnya sudah berubah menjadi running yang teman-teman yang artinya mikmon sudah berhasil berjalan di HP kita ya teman-teman langsung saja kita menuju ke address ini kita masuk ke address http 192.168.1.164 portnya 8080 kita pilih masuk situ aja maka secara otomatis kita dialihkan ke mikmon versi HP tampilannya seperti yang lebih sama ya teman-teman seperti yang di laptop laptop atau PC langsung saja kita masukkan username defaultnya yaitu mikmon 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 lalu passwordnya defaultnya 1234 lalu kita pilih login Oke kurang lebih tampilannya sama ya teman-teman disini ada menu pada kiri disini ada menu tampilannya sama kemudian disini kita coba ganti Hai username defaultnya semuanya kita ganti menjadi review passwordnya juga review lalu kita pilih save Oke kita menuju ke baris tiga menu ini atau teman-teman kita pilih add router disini disini kita isi season namenya semuanya review spasi Albani lalu untuk IP mikrotik ini sesuai dengan api hotspot yang kita setting di mikrotik ya teman-teman sesuai dengan video yang sebelumnya saya upload yaitu disini IP mikrotiknya saya menggunakan 192.168.100.1 lalu untuk username-nya ini login mikrotik juga yaitu review dan passwordnya 123123 Hai kemudian kita masukkan hotspot namenya sumpamanya disini hotspot namenya Bang Baim lalu untuk DNS namenya disini sesuai dengan DNS yang di mikrotiknya ya teman-teman alhikam.net Oke Hai kemudian untuk settingan yang lain kalau mau di default seperti ini saja sudah cukup ya teman-teman kemudian untuk live defaultnya disini saya pilih enable kemudian kita pilih save ini Oke kita coba konekkan handphone kita ke Wi-Fi nya dulu ya teman-teman ke hotspotnya dulu kita coba cek disini Hai ini belum terhubung Hai semuanya kita coba masuk ke hotspot ah tak konekin ke hotspot ah Hai g. terhubung Hai kemudian kita coba masuk lagi sini Ayo kita coba sip hai 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 Oke minta disegarkan Oke kita kembali lagi ke aplikasi web servernya temen-temen di sini kita masuk lagi ke sini caranya kita klik start lagi hai 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 Oke disini statusnya udah running langsung saja kita masuk ke address lagi ya temen-temen Hai disini kita masukkan kata sandinya review Hai review Hai review Hai Oke ini sudah berhasil terhubung kita coba open ya teman-teman kita coba open teman-teman Hai Oke ini merupakan dashboard Hai tampilan Hai mikmon versi HP ya temen-temen kurang lebih sama disini ada lognya Hai Oke langsung saja semuanya kita buat sebuah voucher ya temen-temen kita masuk ke menu sebelah kiri ini kita buat the user profile terlebih dahulu caranya sama kurang lebih masuk ke hotspot lalu user profiles lalu kita add profile Hai semuanya disini kita membuat voucher profile voucher Hai tiga jam lalu ada spolnya disini kita arahkan high spol 6 server user 1 Hai red limitnya seumpamanya 4 Mega upload dan Hai 4 Mega download Lalu expirednya semuanya saya pilih remove untuk validitinya karena disini tiga jam maka disini 3 house tiga ha price-nya semuanya dari kita harganya 4.000 kita jual ke orang penjualnya 5.000 jadi yang penjualnya dapat untung 1.000 ya temen-temen dari kita 4.000 harganya harga jualnya nanti 5.000 lalu untuk log user nya disini sepamanya kita pilih enable lalu kita pilih save jika user profile nya sudah berhasil kita buat untuk tiga jam ya temen-temen voucher tiga jam disini terlihat voucher tiga jam sudah berhasil kita buat dengan bandwidth nya 4 Mega upload 4 Mega download kemudian kita masuk ke dashboard lagi disini kita generate coba kita buat hotspot user nya ya teman-teman kita masuk ke generate generate lalu pada generate disini kita buat quantity nya sempamanya 10 lalu server nya disini kita pilih hotspot 1 lalu untuk username nya disini username dengan password sama untuk link nya disini kita buat 4 lalu prefix nya di random saja di default saja lalu disini semuanya kita pilih yang ini lalu profile nya kita pilih karena disini kita buat voucher untuk tiga jam maka kita pilih voucher tiga jam lalu untuk settingan yang lain biarkan default saja sudah cukup ya teman-teman tapi kalau teman-teman kalau mau mengisi kuotanya bisa dibuat disini sempamanya kuotanya 200 2000 MB sempamanya seperti itu jadi dalam kesempatan kali ini saya membuat contoh voucher yang unlimited jadi tidak saya isi pada sisi data limit nya kemudian kita pilih generate ini ya teman-teman kita pilih generate ini oke kita tutup saja kita close maka secara otomatis voucher tiga jam nya sudah berhasil kita buat ya teman-teman jadi kalau semua teman-teman mau dipakai buat voucheran tiga jam ini sudah jadi ya teman-teman tinggal digunakan kode voucher ini sudah jalan jadi kalau semua teman-teman ingin ingin menge print atau menjadikan file ini kita simpan menjadi extension PDF juga bisa ya teman-teman jadi caranya kita arahkan pada profile disini kita arahkan ke voucher tiga jam lalu comment nya kita pilih yang tiga jam lalu kita pilih small ini ya teman-teman maka akan tampil ke tampilan print kita pilih small oke disini terlihat vouchernya sudah jadi ya teman-teman ada 10 voucher yang kita buat satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima oke seperti itu kemudian apabila teman-teman mau nge print nya itu tinggal masuk ke sini saja ya teman-teman atas sini sini masuk ke sini terus kita pilih mode apain mode mode simpan atau mode print seperti itu ya teman-teman disini terlihat mode simpan mode nya PDF jpg atau html juga bisa atau download juga bisa ya teman-teman mau di download nanti bisa di print di luar seperti itu kita coba semuanya simpan menjadi vdf ya teman-teman kita coba simpan maka secara otomatis dia tersimpan menjadi file extension vdf tapi kalau supaya mau di print tinggal di print saja teman-teman teman-teman sehingga di print maka secara otomatis dia mendeteksi printer tapi lihat tergantung handphone nya handphone nya support connect printer apa enggak ya teman-teman oke semuanya kita coba pakai voucher nya yang ini ya teman-teman semuanya pakai short 3 jam ini kita coba yang ini kita copy kita copy salin cz65 password nya juga sama oke semuanya kita coba browser aja coba kita coba browser kita log out dulu ya teman-teman kita coba log out ke alhikam.net dns hotspot voucher saya alhikam.net oke kita coba log out dulu kita coba login lagi kita coba paste ya teman-teman voucher yang tadi kita sudah buat dan kita coba sekarang ini kita coba fully connect oke sudah berhasil connect ya teman-teman kita coba speed test speed test apakah berjalan 4M sesuai dengan yang kita konsep tadi sudah kita buat speed test cbn setelah aja kita pilih yang atas kita pilih go apakah sama 4M sesuai yang kita buat mendekati ya teman-teman 3.9 4M artinya coba kita lihat uploadnya berapa ini nanti uploadnya juga 3.9 3.9 MBps kurang lebih sama lalu kita coba cek remote antena access pointnya ya teman-teman untuk hotspot hotspot A itu saya menggunakan ballot M2 dengan IP yang seperti yang video yang saya buat itu yaitu IP nya 192.168.100.2 ini IP ballot oke ballotnya masuk untuk loginnya review passwordnya repeat tutup saja kita cek disini sesuai ya teman-teman ini hotspot A menggunakan ballot M2 kita coba masuk ke wireless kita coba cek ini ini ya teman-teman hotspot A sesuai ya teman-teman oke kita cek connect clientnya ada yang connect disini oke disini terlihat saya connect ya teman-teman dengan IP 192.168.100.244 itu punya saya itu teman-teman oke dengan MAC address ini kita coba buktikan ya teman-teman 192.168.100.244 kita cek 100.244 kita cek IP saya caranya disini 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 oke ini terlihat ya teman-teman 100.244 ini IP saya nih cocok kita kembali jadi kalau teman-teman tidak menggunakan mic mount nya lagi tinggal masuk ke aplikasi awb ini ya teman-teman tinggal masuk ke sini kita klik start oke seperti itu teman-teman tinggal masuk ke address disini maka langsung masuk ke dashboard mic mount nya oke teman-teman sekalian semuanya demikian cara install mic mount pada perangkat HP Android kita pada kesempatan kali ini semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian semuanya apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar akhir kalam bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati